Dan celakanya jatuh lagi, gagal lagi. Halo, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua yang setia menyimak, setia nonton video di cahaya kehidupan. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah subscribe, yang sudah like, dan sudah komentar. Bagi Anda yang baru muncul di beranda YouTube Anda, video cahaya kehidupan, silakan klik subscribe-nya dan Anda bisa nyalakan loncengnya. Dan tentunya Anda boleh share video cahaya kehidupan ke banyak orang. Ketika Anda membagikan video cahaya kehidupan, berarti Anda membagikan kebaikan ke banyak orang lainnya. Dan itu kembali kepada Anda sendiri. Kali ini saya ingin membagikan sebuah inspirasi, sebuah pencerahan tentang urusan bisnis. Kenapa? Banyak orang itu sibuk mencari peluang bisnis. Sekarang banyak bertebaran di dunia internet, di sebelah Anda, di sebelah kiri Anda. Banyak orang menawarkan peluang-peluang bisnis. Banyak orang menawarkan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang disebutnya sampingan untuk menghasilkan uang lagi. Tapi kenapa tidak banyak orang justru tambah kaya? Yang ada tetap segelintir saja yang kaya, tidak semuanya. Padahal sudah mengerjakan bisnisnya, sudah menjalankan peluang-peluang bisnis. Ada bisnis reseller, ada bisnis jaringan, ada bisnis apalagi, bisnis online, dan bisnis apapun lah pokoknya. Tapi banyak orang mengatakan, saya sudah bisnis, saya sudah berjualan, saya sudah mengerjakan apapun. Tapi kenapa hidup saya tidak berubah? Kenapa saya masih belum punya mobil? Kenapa saya masih belum punya rumah? Kenapa paksian saya masih tetap-tetap saja segitu? Padahal saya sudah banting tulang, saya sudah mati-matian, kenapa hanya segitu saja? Nah, ini yang saya ingin coba jelaskan kepada Anda, menurut ilmu pikiran, menurut ilmu AMC, kenapa ada orang yang sudah banting tulang, sudah bekerja keras, sudah berangkat pagi sampai malam, tapi tabungannya segitu-segitu saja? Kenapa dia juga tidak punya rumah, belum punya mobil yang bagus, belum punya tanah, dan sebagainya? Apa yang salah? Padahal kalau dirunut ilmu, tanda kutip, pemahaman agama yang umum, dia kan sudah berusaha, dia sudah berikhtiar, dia sudah mengerjakan, dia sudah mencari bisnis, dia sudah bekerja. Ini biasanya, maaf, ketika dijawab sama teman-teman spiritual, jawabannya apa? Sudah, sudah takdirmu, sudah jalanmu, sudah garis nasibmu, terima saja, sing sabar yuk, nerima ya, jangan malah putus asa, terus saja berjuang, terus saja berbisnis dan sebagainya. Dan celakanya, jatuh lagi, gagal lagi, sibuk mencari peluang bisnis, oh yang ini jelek, ganti bisnis satunya, ganti bisnis A, ganti bisnis B, ganti jualan barang A, ganti jualan barang B. Sama saja hasilnya. Apa yang terjadi? Yang salah bukan bisnisnya, teman-teman, yang salah adalah isi kepala orang itu, isi kepala Anda yang keliru sebetulnya. Kenapa? Bisnisnya itu bagus. Buktinya ada orang kan yang juga dia sukses di bisnis itu, jualan A juga bagus, buktinya ada orang jualan A juga lakunya besar, jadi bukan salah bisnisnya. Lalu yang salah siapa? Orangnya. Jangan nyalakan Tuhan, jangan nyalakan keadaan, oh PPKM, oh pandemi, oh COVID, COVID-19 gitu ya. Saya banyak baca komentar yang saya nggak bisa nyalakan gitu ya, karena memang itu adalah pemahaman normal di semua orang yang mengeluh dengan kondisi seperti ini. Juga tidak semua orang punya pemahaman yang bagus kan dalam menyikapi suatu hal. Bahkan kalau Anda mau baca di blog saya itu saya sudah tulis bagaimana menyikapi pandemi gitu ya. Anda bisa masuk ke blog saya firmanpatama.wordpress.com Saya baca di situ, saya baca di sini ya. Pandemi. Oke, search. Nah, bagaimana cara untuk tetap kaya, bahkan semakin kaya dalam kondisi pandemi. Sudah saya tuliskan di situ, Anda bisa baca caranya. Oke, saya coba simpulkan. Saya melihat kondisi pandemi ini, saya lihat di grup telegram MC, mereka malah ada yang bisnisnya bagus, ada yang dia bilang, bisnisnya tetap rami, Mas Irma. Ada yang di bisnis fotokopi tetap rami. Tidak, tidak selalu online ya. Dia bisnisnya fotokopi, bisnisnya makanan, bisnisnya toko baju tetap rami. Salon kecantikan tetap rami, padahal kata dia, yang lainnya sudah mulai tutup. Nah, ini membuktikan bahwa ketika seseorang sudah memahami kerja pikiran, sudah memahami ilmu AMC, maka dia bisa survive di kondisi apapun. Karena memang yang berpengaruh di hidup manusia itu bukan pihak luar, tapi adalah isi di kepala kita sendiri. Oke, saya bisa menulis bahwa profesi tidak menjamin kaya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini telegram, ini bulan kapan ya? Oh, bulan Juni 2020, masih 400-an, sekarang sudah hampir 735, masih ingat saya membernya. Nah, di sini, ini kondisi real, testimoni di grup telegram, dapatkan peran. Oke, nah, kuncinya bukan di bisnisnya, tapi di pegang pikirannya. Ini juga. Nah, uang di cucuran sana-sini ya dong, selakian sehat kaya mudah segalanya. Oke, ini omongan mereka di kondisi pandemi gitu ya. Nah, harus disadari bahwa kuncinya ada di pikiran kita sendiri. Kalau Anda berpikirnya jelek, ya jadinya jelek. Anda berpikirnya bagus, jadinya bagus. Ini lagi. Nah, bahkan dia dapat mobil gratis di situasi pandemi ya. Artinya apa? Saya membuktikan bahwa situasi di luar itu tidak akan berpengaruh kepada hidup kita kalau kitanya paham bagaimana menepisnya, bagaimana memfilternya, bagaimana mengabekan situasi itu. Lalu, apakah bisnisnya yang berpengaruh? Bukan, bukan bisnisnya. Oke, kita cari lagi artikelnya tentang bisnis ya. Oke, nah, ini dia. Bukan ilmu bisnis, tapi ilmu ini yang harus Anda pelanjari pertama. Banyak orang ketika dia memulai bisnis, yang dicari adalah ilmu menjalankan bisnis, cara menjalankan bisnis, cara jualan, cara marketing, cara buat iklan di Google, cara itu nanti, itu ilmu nanti. Artinya, jangan itu dulu yang harus Anda betulin, jangan itu dulu yang harus Anda benahi, yang Anda benahi duluan adalah isi kepala Anda, isi pikiran Anda yang harus Anda benahi dulu. Kenapa? Karena biasanya banyak ilmu bisnis itu tidak menyentuh mindset, tidak menyentuh pikiran yang benar. Hanya ngajarin orang semangat, hanya ngajarin orang untuk jualan, menggebu-gebu semangat ya, terus berjuang. Gagal satu, bangkit lagi, gagal bangkit lagi, lompat-lompat, yes, yes. Biasanya seperti itu kan? Padahal tidak perlu seperti itu. Kita bisa hidup dengan santai saja, menjalankan sesuatu dengan santai, menjalankan sesuatu dengan mudah. Yang membuat bisnisnya error adalah kesalahan dari cara berpikir kita sendiri. Modal utama untuk berbisnis bukan uangnya, bukan tempat, tapi adalah diri orang itu sendiri, yaitu pikirannya. Makanya saya nggak setuju ketika mengatakan dia from zero to hero. Tidak mungkin dari zero jadi hero itu nggak mungkin. Itu kata-kata yang menjebak sebetulnya. Kalau ada orang dari zero jadi hero, itu nggak mungkin. Dia pasti sudah punya kenalan bisnis, dia sudah punya mindset yang bagus, dia sudah punya ilmu yang bagus, dia punya mentalitas yang bagus. Itu bukan zero, itu sudah ada. Jadi Anda jangan percah dengan kata-kata from zero to hero. No, tidak ada from zero to hero. Yang ada dia sudah punya koneksi, dia anaknya orang kaya, dia punya bekal pendidikan yang bagus, punya mindset yang bagus. Nah, dia sukses. Jadi bukan zero. Jadi modal utama adalah sudah ada diberikan orang itu sendiri. Sadari ini. Banyak orang kadang ketika belajar AMC, dia itu menyesal. Kenapa baru sekarang saya tahunya? Kenapa nggak dulu? Ya mungkin karena dulu Anda menunda belajar AMC. Ngapain sih belajar pikiran? Ngapain sih belajar berpikir? Cuma gitu aja kok bayarnya mahal. Padahal berpikir adalah fondasi utama dari memulai bisnis. Mindset yang bagus itu bagian fondasi di rumah. Kalau fondasinya bagus, maka bangunannya juga bagus. Sadari itu. Bisnis lancar bermula dari pikirannya. Seperti pengalaman yang agak-agak seperti ini. Jadi yang berpengaruh adalah isi pikiran Anda. Itu fondasinya. Kalau rumah itu fondasinya. Dasarnya itu adalah ilmu pikiran. Fondasi. Lalu Anda bangun di sini, bangun semuanya. Kalau fondasi Anda tidak bagus, fondasinya belum kuat, semuanya robo. Percuma Anda belajar jualan. Anda belajar marketing. Belajar promosi. Tapi kalau isi pikiran Anda jelek, ini semuanya jatuh. Banyak orang seperti itu kan. Dia pintar jualan. Dia pintar negosiasi, tapi hidupnya susah. Bahkan saya punya beberapa teman yang dia profesinya, tanda kutip, orang anggapnya pasti kaya, dokter, kemudian ada pengacara, tapi enggak juga kok. Dia juga belum bagus hidupnya. Ini membentukkan bahwa bisnis apapun itu bagus sebetulnya. Yang menentukan adalah isi pikiran Anda. Apakah Anda memang isi pikiran yang mau kaya, apakah Anda takut untuk kaya? Apakah pikiran Anda sudah mau sama uang, atau takut sama uang? Anda pasti bilang, Mas Irman, semua orang pasti mau sama uang. Mana ada orang yang enggak mau sama uang? Anda nyinyir ke saya, Mas Irman ini ngawur, mana ada orang yang enggak mau sama uang? Ada, banyak. Ketika saya ketemu banyak orang di kelas MC online, setiap hari saya berikan kelas MC online, kebanyakan orang di awal kelas MC ketika saya suruh mengisi kuis bakat kaya, isinya adalah takut dengan uang. Takut dengan kaya. Dan mereka pun baru sadar ketika mengisi itu. Kenapa saya mikir seperti itu ya? Kenapa saya takut sama uang? Kenapa saya takut sama kaya? Nah, terbukti. Jadi, kalau Anda sekarang sibuk bisnis A, bisnis B, itu enggak apa-apa. Tapi Anda wajib membenahi dulu pikiran Anda. Anda wajib membenahi isi kepala Anda. Supaya apa? Kepala Anda isi pikiran Anda supporting, mendukung dari bisnis Anda itu. Sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan effort yang terlalu besar, enggak perlu terlalu capek-capek, tanda kutip bekerja keras. Karena pikiran Anda bisa Anda gunakan untuk membantu semaksimal mungkin hasil dari yang Anda inginkan. Seperti tadi Anda baca postingan teman-teman di Telegram, dan Anda bisa baca blog saya tadi ya. Ada banyak tips untuk menyadari bahwa hidup manusia tergantung pikirannya. Termasuk bisnis Anda, kuncinya bukan di promosinya, bukan di marketingnya, bukan di iklannya, tapi dari pikiran Anda dulu. Orang-orang yang lebih kaya, orang-orang yang kaya itu pikirannya beda dengan orang-orang yang miskin. Jujur, ketika saya ketemu dengan teman-teman saya yang maaf, masih kondisinya di bawah, saya terasa banget bahwa dia mindset-nya berbeda. Sehingga saya biasanya lebih banyak diam ketika berkumpul dengan teman-teman seperti itu. Tapi ketika saya berkumpul dengan teman-teman yang kaya, teman-teman pengusaha yang kaya, saya bisa nyambung. Kenapa? Sama. Ini fakta bahwa isi pikirannya orang miskin tidak sama dengan isi pikirannya orang kaya. Isi pikirannya orang yang hidupnya nyaman tidak sama dengan isi pikirannya orang yang hidupnya susah. Sehingga kita sudah ketemu kuncinya. Ya ubahlah pikiran Anda, Anda switch pikiran Anda supaya sama dengan pikirannya orang kaya, maka pasti hidup Anda juga kaya. Bisnis Anda juga maju. Sadari ini dan pahami ya. Silakan Anda klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan Anda bisa komentar, Anda bisa share ke banyak orang supaya banyak orang sadar bahwa kunci bisnis bukan dari luar, kunci bisnis berhasil bukan dari efek dari luar apapun, tapi bermula dari pikiran yang pemilik bisnisnya. Bermula di pikiran orang yang menjalankan bisnis itu. Sadari ini dan resapi. Mulailah mengubah isi pikiran Anda. Tonton semua video keadaan kehidupan, Anda terapkan. Anda juga boleh mulai membaca buku 10 kejahatan pikiran supaya mulai mengenal apa sih pikiran itu, apa sih kejahatan kejahatan pikiran, dan Anda bisa menerapkannya dalam hidup Anda. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Prataman. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya coba terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, belum subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Caya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video di Caya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya. Kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Caya Kehidupan. Terima kasih.